Sejumlah warga desa atau Tiyuh Kartaharja penerima program keluarga harapan mendatangi Bank Mandiri setempat guna memastikan buku rekeningnya berisi saldo, setelah sekian lama ingin mendapatkan kejelasan namun saat sampai di Bank Mandiri merasakan kekecewaan yang mendalam karena tidak dapat melihat isi rekening masing-masing penerima. Berarti Nian Ibu ingin tahu apa itu ngecek, nggak bisa ngecek ya? Nggak kecewa. Nggak masuk ke sana, kita tahu lho. Nggak, nggak masuk ke luar. Kebemangnya keluar. Nggak masuk ke luar, kamu nggak bisa ngecek. Berarti kecewa karena nggak bisa melihat apa hasilnya. Diambil, dibawa ke dalam, dicek. Setelah itu dibawa keluar lagi, nggak boleh masuk, kami nggak perlu masuk. Termasuk Ibu RT nggak masuk? Nggak, saya datangnya berlambat lagi. Jadi hasil cek itu apa yang dilakukan Bu? Ya dia bilang ini harusnya ada pendamping kader PKH-nya. Jadi kan dia nggak bisa datang kader PKH-nya, jadi nggak bisa. Dengan alasan tidak bisa print out rekening koran karena harus dengan pendamping atau kader PKH. Di antaranya Suwarti, Suratmi dan Rumini tidak dapat melihat isi saldonya. Sementara Yunif Nur Ahmad, kepala cabang pembantu Bank Mandiri Daya Asri. Membenarkan penerima keluarga harapan yang ingin mempunyai kepentingan print out buku rekening. Harus didampingi dengan pendampingnya atau petugas PKH, guna menghindari miskomunikasi baik penerima PKH atau petugas pendamping, karena pihaknya terkadang harus menjelaskan berkali-kali. Itu sebesar mungkin, apa namanya, penyakitnya juga itu takdir, karena nanti siap bisa kita sama-sama untuk menjelaskan ya Pak ya. Misalnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nanti biar nggak gemis ya. Biar nggak gemis, tapi setelah petugas pendamping aja juga nggak bisa. Maksudnya harus menerima makanya sendiri, nasabahnya sendiri. Dari Tulang Bawang Barat Lampung, Eka Putrajaya, Tim Liputan Andalas Net Media melaporkan.